Hai guys, welcome back to my channel, it's Mihan Chandra Di episode kali ini, aku akan share lagi tips fashion Yaitu 5 tips berpakaian pria kurus part 2 Jadi sebelumnya aku sempat juga bikin video tentang ini Kalian bisa cek juga Nah, karena aku sendiri badannya kurus Jadi aku pengen share lebih banyak lagi nih Gimana cara aku berpakaian untuk pria kurus di sana Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk kalian Ini dia tipsnya Yang pertama Yaitu hindari v-neck shirt Jadi kalian kalau menggunakan kaos Lebih baik jangan yang menggunakan yang v-neck Karena itu bisa kelihatan tulang kalian Bukannya kelihatannya seksi Tapi lebih kelihatan cungkring ya Soalnya kan disini kelihatan bagian tulangnya Jadi hindari v-neck Jadi lebih baik pakai kaos yang round Yang disininya melingkar Atau mungkin pakai polo shirt bisa juga Yang kedua yaitu menggunakan kemeja sebagai outerwear Jadi kalau misalnya kalian sudah menggunakan kemeja tapi tetap kelihatan cungkring atau kelihatan kurus Biasanya aku menggunakan kaos daleman seperti mungkin itu tank top atau juga kaos dalem ya Maksudnya entah itu kaos atau misalnya tank top sekalipun itu bisa sebagai kemeja itu sebagai outerwear Jadi kalian gak usah gak perlu untuk kancingin kemejanya Jadi ya sebagai outerwear aja Yang ketiga yaitu hindari kemeja yang oversize Jadi misalnya kalian kalau menggunakan sweater atau misalnya menggunakan kaos yang oversize memang kekinian banget Tapi kalau misalnya untuk kemeja yang emang modelnya bukan untuk dipakai untuk oversize Hindari kemeja-kemeja yang ukuran bagian bahunya itu kebawah gitu Jadi tidak pas di bahu kalian yang emang kemejanya oversize gitu Tapi kalau untuk kaos mungkin masih bisa masuk Tapi kalau untuk kemeja takutnya kalian lebih terlihat tenggelam dengan kemeja tersebut Yang keempat yaitu kalian hindari skinny fit Jadi meskipun kekinian dan trend juga Celana-celana yang terlalu ngepress seperti misalnya kayak legging seperti itu Tapi yang terlalu ngepress itu mungkin kalian bisa hindari Karena celana-celana yang ngepress ini membuat kalian semakin kurus Meskipun itu bisa memberikan efek yang jenjang Tapi tergantung celananya Mungkin kalian bisa atasi dengan beberapa celana skinny fit Tapi yang gak terlalu ngepress dengan kaki kalian Yang kelima yaitu kalian perlu confidence juga Jadi sebenarnya ini tips dari aku yang mungkin bisa aku share Tapi yang paling penting itu kalian confidence Meskipun kalian pengen pakai kemeja yang oversize Pengen pakai celana yang skinny fit Tapi kalau misalnya kalian itu stylenya dan merasa confidence dengan itu Ya kenapa enggak Ini kan cuma aku share tentang bagaimana tips berpakaian pria kurus Nah itu dia yang bisa aku share kali ini Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua Sampai ketemu di next video Bye-bye